Jelang persidangan kasus kematian Brigadir Yosua, Ferdi Sambo mengambil ancang-ancang dengan menggandeng kuasa hukum baru. Kedua personil baru di kubu Ferdi Sambo tersebut adalah mantan pegawai KPK, Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Berbagai respon muncul menyikapi keputusan Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang yang menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo dan istri Putri Candrawati. Ada yang kecewa hingga kesal bahkan meragukan Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang bisa bersikap objektif membela Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Meski demikian, Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang tetap percaya diri dapat mengawal kasus Brigadir Yosua secara objektif dan tidak akan membabi buta dalam membela kliennya. Kemudian mantan jurubicara KPK Febri Diansyah menilai keraguan publik pada pihaknya justru menjadi ujian baginya dalam membela kasus Ferdi Sambo. Febri Diansyah menuturkan membela Ferdi Sambo dan Putri Candrawati seperti meniti di jalan yang licin. Lantaran konsistensinya menjadi taruhan dalam kasus ini dan Febri Diansyah menyebut keputusannya menjadi kuasa hukum Putri Candrawati dan Ferdi Sambo sebagai pilihan profesional. Febri Diansyah memastikan akan menjaga integritasnya sebagai advokat dan mengedepankan aspek objektifitas. Febri Diansyah pun mengungkap ia dan Rasa Mala Aritonang telah bertemu langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati di rutan Makobrimob, Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Ferdi Sambo mengaku menyesali perbuatannya. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan pengakuan Ferdi Sambo, kliennya itu bertindak dalam kondisi sangat emosional dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tidak hanya menyesal, Febri Diansyah mengungkap Ferdi Sambo juga siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Febri Diansyah juga telah melakukan rekonstruksi di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, situasi di rumah Ferdi Sambo di Magelang jika dibandingkan dengan tempat lain tidak cukup relevan. Namun, Febri Diansyah mengaku belum bisa mengungkapkan peristiwa sesungguhnya yang terjadi di Magelang lantaran hal tersebut adalah bagian pokok perkara. Tidak hanya melakukan rekonstruksi, Febri Diansyah juga telah mempelajari seluruh berkas yang tersedia. Febri Diansyah juga telah berdiskusi dengan lima ahli hukum yang terdiri dari tiga profesor dan dua dokter serta lima psikolog yang terdiri dari guru besar psikologi, ahli psikologi klinis, dan psikologi forensik. Febri Diansyah juga mengaku sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pembunuhan dan pembunuhan berencana untuk melihat pertimbangan pengadilan dalam kasus serupa dengan Ferdi Sambo pada beberapa tahun terakhir.